Ya, kita lanjutkan dialog kita bersama dengan narasumber pertanyaan menggantung saya tadi untuk Mas Ardi. Mas Ardi, ini kalau kita lihat cara kerja dari modus baru, transfer pulsa yang ditemukan pada saat itu seperti apa? Nah, ini bagaimana kemudian penyelesaiannya? Apakah harus melibatkan provider-provider untuk bisa mengungkap? Ya, saya kira memang modus apapun, ya sekarang kita ada terkait dengan transaksi, pemindahan uang, Itu memang harus ada komitmen dari provider, dan tidak bisa hanya satu regulator yang memberikan guideline, artinya harus punya komitmen, harus punya komitmen dan harus menjadikan ini program bersama untuk menghentikan, jadi tidak bisa hanya Kominfo, ini bagaimana misalnya teman-teman di-autorisa jasa keuangan, Bagaimana dengan BI, PPATK jelas sudah terlibat, ini harus menjadi komitmen bersama. Karena apa? Celah apapun di sistem pembayaran, kecil apapun, itu pasti akan dimanfaatkan. Caranya petang suar bagaimana itu, itu persoalan lain, tapi semua celah-celah itu akan dimanfaatkan, mulai dari hal yang paling kecil. Jadi sebenarnya bisa di-cut off dong, bisa di-cegah begitu kan? Betul, harus ada aturan, misalnya kita ambil yang sederhana aja ya, misalnya e-money. Kalau misalnya e-money hanya diperuntukkan untuk transaksi tertentu, itu bisa membatasi. Tapi kan sekarang enggak, apalagi e-money itu ada maksimal kalau enggak salah satu juta ya, satu juta, itu bisa kemana-mana. Nah ini salah satu yang celah itu, terus juga perbankan juga harus ketat sekarang, terkait dengan akun-akun virtual. Akun-akun virtual, itu pernah ada satu kejadian di mana satu nasabah punya 300 akun virtual. Coba bayangin, satu nasabah punya 300 akun virtual. Nah ini yang gue disalahkan siapa coba? Ini kan jadi masalah. Jadi ini harus ada komitmen bersama semua sektor ya, industri keuangannya, otoritas pengawasannya, regulatornya. Dan tentunya aparat kegokumennya harus menyatu. Kalau cuma masing-masing parsial, ini ngerjain, ini ngerjain, itu tidak akan melihat, apa namanya, helikopter view-nya enggak akan terlihat masalahnya. Masing-masing ngerjain, ya ini reaktif aja. Nah ini yang sekarang kita hadapi adalah itu. Oke, jadi fokus dari sekarang, kalau sudah terjadi penanganannya kemudian yang difokuskan gitu. Harusnya pencegahan juga bukan? Nah pencegahannya itu edukatif. Edukatif ini jalan enggak? Enggak kan? Tidak. Iya. Nah, kalau sudah adekuatif apa? Yang harus diberikan itu apa? Dunia pendidikan, pemuka masyarakat, pemuka agama, enggak bisa hanya pemerintah. Ini harus menjadi suatu kesatuan. Kalau masih ngerjain, kemudian lagi. Ini orang lihat, wah ini nunggu pemerintah, nunggu pemerintah. Ya enggak bisa dong. Ini kan masalah bersama, masalah masyarakat, ya harus hubungannya. Baik. Kalau dari Mas Heri melihatnya bagaimana? Cara mengikut akarnya dihilangkan, dikupas tuntas, ini kan kalau tadi juga dicermati bahwa ya jangan cuma hanya yang diberantas itu ya bagian bawah-bawah saja. Artinya harus dibumi hanguskan secara keseluruhan gitu. Tapi bisa tidak dilakukan itu? Ya, saya tidak bermaksud untuk permissive ya. Dalam artian bahwa ini sepertinya akan sulit ya. Cuma kita realistis saja. Bahwa untuk mengenolkannya dengan situasi yang saat ini rasanya sulit. Tapi bisa diminimisir. Sehingga tadi peran serta dalam keseluruhan aspek tadi harus diperhatikan. Misalnya hal kecil bagaimana tadi mengedukasi orang terkait dengan bahaya judi online. Dia kadang mengaktifkan zat-zat yang menimbulkan kecanduan. Kalau kita lihat algoritma dari judi online, warna-warninya kan sangat luar biasa menarik begitu ya. Itu belum dalam konteks yang lain. Itu saja sebenarnya mereka sudah desain betul. Jadi pelaku kejahatan ini menurut saya secara sistematis mereka sudah memikirkan bagaimana caranya agar ini menarik, terlaksana, mendapatkan keuntungan. Ujungnya kan keuntungan. Tidak ada pelaku kejahatan dalam konteks judi online ini yang tidak bicara keuntungan. Maka bagaimana memotong itu kan, memangkas itu. Seperti hukum ekonomi ada penawaran dan permintaan. Kalau ini ada titik temu di tengahnya terjadilah dia. Apalagi kalau didukung dengan sistem yang buruk dari dalam. Jadi ketika pemerintah abai dan kemudian gagal, disitulah masuk kejahatan tadi. Berarti kejahatan yang menang melawan pemerintah, melawan negara. Nah ini yang menurut saya perlu ada, sosialisasi, edukasi. Jadi tidak hanya bicara tentang hukum yang di ujung. Karena hukum ini kan kalau kita bicara bandar judi online, lain hal mbak. Dengan orang yang tataran di bawah. Saya tidak membela mereka dalam konteks tadi. Tapi sekali lagi, kalau kita bicara hukum ini bukan hukumnya saja yang sebenarnya dikedepankan. Tapi aspek sosial, ekonomi, itu harus dibikirkan. Jangan sampai pembuat undang-undang hanya mengatakan bahwa selesai ini. Ketika saya buat undang-undang, tinggal saya tegakkan hukumnya, maka sudah lepas dari tanggung jawab itu. Padahal kan aspek hukum ini tidak kemudian satu-satunya jalan untuk kemudian bisa memberantas tindak pidana yang berkaitan dengan judi online itu sendiri. Nanti kita bahas ya, kita satu persatu ya. Kita hadirkan nanti ya Mas Ria dan juga Mas Adi. Kita kembali, usah jadilah.